Intro Ya, halo guys, kembali lagi di Youtube channel gue Nah, kali ini gue mau unboxing sesuatu ya Mau unboxing, mau bahas, mau review Intinya, satu barang ini bakal gue nanti review Gue bahas kualitasnya di dalamnya kayak apa Terus ntar gue coba juga suaranya kayak apa Terus gue pasang juga di Nakia Jadi intinya semuanya ada di sinilah lengkap Kalo misalnya udah ngomong masalah pasang ya Masalah pasang, masalah denger suaranya Pasti udah tau kan ini apa Ya, ini adalah kenal pot Kenal pot baru buat Nakia Gue pengen nyobain Kenal pot yang bisa dibilang lagi naik daun banget nih Lagi naik daun Standar racingnya lagi naik daun Lagi, udah lumayan banyak lah dimana-mana Orang udah pada kenal Tanpa lama-lama langsung aja kita buka ya Ya, kalian udah bisa lihat juga disana Nah, ini menurut gue adalah kenapa lagi naik daun sekarang nih Merknya adalah Craze Craze X-House System Atau Craze Ya, kalian disini udah bisa lihat merknya apa ya Ada tertera disini Merknya Craze Performance Ini X-House, racing X-House Buat Aerox gue atau buat Nakia Untuk overall kotaknya sih Rapi ya, lebih rapi Ini juga ada jelas disini tulisannya adalah produksi Indonesia Ini udah local pride banget Kotaknya lebih rapi, lebih prestige Lebih keren Disini ada seri tipenya Cuma nggak ditulis Ya, tanpa lama-lama Eh, ada yang disini, sorry Tipenya ada disini Aerox Old Langsung aja Kita buka Ini gue ngerekam sendiri ya Semoga aja kelihatan yang ini Kamera fokus kesininya kelihatan Yang ini udah pasti ke gue Pasti kelihatan Beuh Pertama adalah ada header-nya Header-nya ini adalah Gue milih yang sandblast ya Atau sandblast itu lebih kayak ke Bisa dibilang gayanya tuh kayak ke titanium gitu Gue suka Simple Terus ini Las-lasannya dikit banget Hanya dua disini Hanya ada tiga ya Satu, dua, tiga Jadi nggak terlalu banyak las-lasan Pengait pernya cuma satu Ada disini doang Ini juga di plastic wrapping Langsung kita buka aja Gue pengen lihat Nah ini Gila Desain blastnya gue suka banget ya Sumpah Ini desain blastnya Rapi banget coy Udah kayak titanium bener Sumpah Tapi ini masih stainless ya guys Rencananya Kata owner-nya Dia bakal bikin yang buat titanium Kita tungguin aja Tapi kalau untuk yang Sandblast-sandblast Gaya titanium ini Gue Suka sih ngelihatnya Nah untuk header-nya sendiri Sumpah ini sandblastnya Gue suka banget ya Terus Ininya juga kokoh Cuma satu pengait Apa sih nih pengait pernya ya Pas-pasan ini suka banget Anjir asli Wuhh keren Langsung kita buka ya Silencer-nya Taruh sini dulu Isinya Hanya itu aja Sama ada pernya Pernya dikasih dua nih Cuma pengaitnya cuma satu Mungkin untuk cadangan ya Satunya ya Pengaitnya cuma satu Mungkin untuk cadangan Ini kemarin gue request sendiri sih Ini sticker ke race Ini Gue kemarin request sendiri Kalau kalian beli gue Gue gak tau dapat atau enggak Feeling gue sih tetap dapet ya Harusnya Silencer ya Nah untuk silencer-nya Nah untuk silencer-nya sendiri Kita buka dulu Pressing wrapping-nya ya Baru kita bahas di dalamnya Biar lebih enak gitu Kalau dibuka Bahasnya Ya ini untuk silencer-nya Bahan Apanya nih Bahan ini nih Nih Ini menurut gue lebih bagus ya Dari yang gue punya sekarang Ini bahannya lebih Lebih premium lah Ininya Terus kaitannya cuma Cuma Ada dua Tapi patent ya Bukan dia pake Kayak yang bulut-bulutan itu Ini udah patent End cap-nya Suka banget Cuma ini gak bisa dibongkar Kayaknya end cap-nya Udah jadi satu Kalau yang punya gue Pak kan bisa dibongkar ya Bisa gue karbonin Ini gak bisa dibongkar Tamengnya ini Sejujurnya gue kurang suka Suka sama modelnya Model tamengnya ini Tapi ya ada solusi Buat kalian yang gak suka Model tamengnya Ini bisa pake tameng Yang gue pake sekarang Atau tamengnya Mioje Jadinya ini bisa diganti Pake tameng Mioje Nanti kita langsung coba aja Setelah ini gue coba Sebelum dipasang Gue ganti tamengnya dulu Pake Mioje Baru kita pasang di Nakia ya Karena jujur gue Awalnya Gue suka sama silencer-nya Bentuk silencer-nya itu Memang standar racing banget Gue suka Tapi gue gak suka Suka sama tamengnya Setelah gue tanya Suka sama ownernya Tamengnya bisa diganti Emang karena ini Gak patent ya Bisa dibongkar sininya Dan Hoki-nya gue lagi Itu bisa pake tameng Mioje guys Oke langsung aja Kita eksekusi Kita ganti tamengnya Sebelumnya gue bakal buka Tamengnya Nakia dulu ya Ya ini udah gue buka Tameng Mioje Yang udah di karbon By Zano Kevlar ya Kalian bisa lihat Disini Mulus banget memang Kita kembali fokus ke sini Ini gue buka dulu ya Tamengnya si Kreis Kreis ini Dan gue mau kasih lihat ke kalian Dalemnya kayak apa ya Dalemnya itu maksudnya Di dalam tamengnya ini Ada apa sih Ya siap ini udah gue buka ya Bener-bener polos Gak ada embossnya Bener-bener polos Rapih Clean Rapih Clean Simple Bener-bener polos Kalau ROB gue yang lama Dulu ya Yang sekarang gue pake nih Sekarang gue kan pakenya ROB lama ya Ini ada emboss logonya disini Kalau ini bener-bener polos Manju memang Ini langsung kita pasang aja dulu Bentar Kayaknya Pro bolt gue gak nyampe Boltnya Iya bener gak nyampe guys Ah sayang sekali Pro bolt gue gak nyampe Kita pake Board standarnya dia dulu deh Nih Beda panjangnya Jadi kalau mau beli Pro bolt Harus panjang ini Ini gue gak nyampe Mungkin semoga keliatan ya Intinya gak nyampe lah Ya gak apa-apa Maka yang standar dulu Oke Ini bener-bener pas guys Bener-bener pas Tanpa dirubah Apapun Ini udah diganti Tame Mioji Anjir Jadi lebih keren ya Sumpah Jadi lebih keren Jadi gak terlalu lebar gitu loh Kalau ini tuh menurut gue Agak lebar gitu loh dia Ini jadi lebih simple gitu Terus karbon juga Looksnya dapet juga Nah tanpa lama-lama Gue pengen gedengerin Ini langsung aja kita pasang Di Nakia Ini bakal gue timelapse Proses pasangnya Biar kalian lihat juga Oke let's go Ya oke ini mau gue pasang Sebelum gue pasang Gue bakal kasih lihat Perbandingannya ke kalian ya Ini maaf gue belakangin kamera ya Biar lebih enak Ngeliatnya mungkin seperti ini Ini gue gak bisa bandingin banyak-banyak Karena emang kontennya Bukan ngebandingin ya Tapi bahas tuntas Sika Race ini Untuk Saya lancernya sendiri Panjangnya hampir sama ya Sama merk lama gue Atau ROB Ini hampir sama Panjangnya Hanya beda Endcap-nya aja Plus Yang tadi gue bilang Ini ada Logo ROB-nya Ini gak ada Bener-bener polos Sika Race ini Enak jadinya Kalau gue sih Lebih suka yang polos ya Jadi simple aja Plus buat orang bertanya-tanya Nah untuk Pembahasan ROB Kalian bisa cek di Konten gue sebelumnya Yaitu kalian ada Pembahasan ROB Ini gue pengen masang aja dulu Let's go Biar gak kelamaan Nah kalau buat yang Race ini Dia Ujungnya ini Kalau Yang ROB kan Bisa copot ya Kalau ini kita gak usah Pakai lagi Dia udah ada disininya Dia memang udah original Disini tinggal pasang aja Gila bagus banget ya Sunblast-nya ya Let's go Ya ini Finishing touch Pasang pair ya Gue kasih sedikit Lifehack ya Gue pake sepatu futal ade gue Jadi Kalau misalnya mau gampang Itu pake tali ya guys Jadi biar kalian Gak ribet-ribet Pake tang Susah-susah Tinggal kaitin aja Kalian tarik Talinya Masuk kalian Selesai Nah ini udah kepasang guys Race Performance Racing Exhaust-nya Kalian bisa liat looks-nya Ya gue suka looks-nya ya Simple juga Ini kalau dari atas Simple Polos Cuma ya emang Ininya kayak pesek gitu loh Kalau yang ROB kan agak mancung ke depan Si End cap-nya ini Dia gak ada Apa sih namanya Gak ada power boom Power boom juga Ini gak ada mentok ya Aman Tanpa lama-lama Kita cobain aja Langsung Pure sound-nya Sekalian tenaganya ya Ini pertama kita dicoba di rumah dulu Nanti baru coba gue pake jalan Oke Disini ada 3 mic ya guys Gue Ada yang pake mic jarak dekat Pake clip-on Mic yang kamera ini Sama mic kamera ini Si kamera GoPro Mic S21 Ultra Sama mic clip-on Ntar Gue coba bedain Tiga-tiga suaranya Dengan tiga kondisi Mic yang berbeda Langsung aja kita nyalain ya Satis Satis Pake Yang selamat menikmati 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 pas idle pelan aja pas idle pelan aja rasanya enak loh Terima kasih. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, semoga kalian suka, semoga pengetahuan kalian nambah, semoga ada pertimbangan kalian mau beli kenalpot apa, intinya seperti itu. Sekali lagi terima kasih udah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Selamat pagi, siang, sore, malam. See you next video, bye.